Halo YouTube kali ini kita akan coba Unlock dan juga sedikit review singkat dari IEM sport kiri-kiri yang cukup banyak mendapat review menarik yang pertama ada QKG One Punch dan yang kedua ada QKG S3 untuk UKG sendiri merupakan kepanjangan dari quantum knowledge unit merupakan produk dari China langsung aja kita unbox untuk UKG One dari kemasannya sendiri berupa box plastik tanpa ada segel tanpa ada embel-embel manual atau apapun itu yang ponnya dipungkus dalam sebuah plastik kita buka dalam kemasannya hanya terdapat earphone nya saja tanpa ada extra earbud pada ujung kepala ada tulisan font jadi alasan juga kenapa produk ini dipanggil dengan font ada rilis dua warna hijau dan juga hitam sudah dilengkapi dengan microphone dan juga menggunakan 3,5 mm jack untuk plugnya dari kabelnya sendiri cukup terlihat berkualitas ya nggak terlihat kayak produk murahan juga panjang dari kabelnya 1,3 meter kita coba bandingkan sama earphone saya sebelumnya Xiaomi hybrid seberapa sih bedanya tidak dikit lagi ya dengan Xiaomi hybrid lebih panjang untuk yang hybridnya saya maya untuk model yang punya sendiri menggunakan model yang dimana untuk kabelnya menggunakan sistem memory wire dimana kabel dapat dilengkungkan 270 derajat sesuai lengkung telinga kita kita tinggal dulu untuk yang eventnya kita coba buka untuk seri s3 sama halnya di seri s3 ini kemasannya persis tanpa ada single dan juga manual tapi di dalam kemasannya kita dapat di spare earbud dua pasang dalam size small dan juga large jadi otomatis yang terpasang di earphone kita adalah size medium sebagai standarnya panjang dari kabelnya 1,2 meter dengan menggunakan curve 3,5 mm jack sebagai plugnya timur. tidak jauh berbeda, bahan dari kabel yang digunakan terasa cukup bagus sini juga udah dibekali dengan microphone tapi sayangnya tanpa ada volume kontrol jadi hanya ada push button untuk menerima atau notate phone meskipun fungsinya juga bisa untuk merubahkan dan extrak pada musik dengan dua kali tab pada pushbuttonnya lumayan earphone ini juga menggunakan model earhook, jadi tinggal contohan di telinga meski berbeda dengan seri phone pada seri phone kita menggunakan teknologi memory wire tapi untuk S3 ini sudah terbentuk jadi tidak perlu repat-repat lagi, langsung pakai untuk earbudnya sendiri terasa silikonnya lumayan tebal, cukup bagus tapi sayangnya untuk kepala pada speakernya terlihat banget seperti plastik tipis murahan untuk mikrofonnya sendiri pada seri F1 sudah dilengkapi dengan volume kontrol dan juga ada switch untuk merubah dari mode IOS atau American Standard dan juga CTIA untuk device Android untuk seri S3 sayangnya belum dilengkapi dengan volume kontrol hanya ada pushbutton untuk angkat dan fitur telepon oke langsung saja kita coba fungsi dari earphone ini, moga-moga aja nggak pengecewakan gitu ya kita tes dulu untuk fungsi musik pada QKJS3 ini cepat, bisa jalan normal, sekarang kita coba untuk mikrofonnya dari earphone ini, kita coba call dulu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!